Rumah Sadikan dan Tarmiati di Dusun, Gempol, Desa, Ngelambangan, Kecamatan, Wungu, Kabupaten Madiun, Jawa Timur Rabu pagi mendadak ramai, menyusul kabar meninggalnya anak pertama bernama Muhammad Noval Muhtarob yang masih berusia 4 tahun meninggal dengan kondisi badan melepuh Peristiwa melepuhnya bocah ini bermula pada minggu pagi 1 Desember 2019 lalu Saat itu ayah dan ibu korban membawa korban ke klinik Wahyu Husada di Desa Dimong karena korban mengalami demam Namun pada Senin pagi korban kembali dibawa ke klinik yang sama karena demamnya tak kunjung sembuh dan kulit korban muncul bintik-bintik Pihak klinik kemudian memberi obat Hingga sore korban dirujuk ke rumah sakit Santa Clara, Kota Madiun Kemudian korban tewas Rabu pagi dengan kondisi melepuh Tim Inavis Polres Madiun melakukan pembangsaan untuk mengetahui penyebab kematian korban Sementara kita belum bisa menyimpulkan jadi masih menunggu proses lebih lanjut Dari saat ini orang tua laki korban sedang ke Polres untuk melaporan Karena untuk wilayah berubat maupun kalau mungkin ada dugaan Sementara karena berubat itu bukan di wilayah umum Jadi wilayah umumnya hanya domisili korbannya saja Penanganannya nanti selanjutnya seperti penanganan? Nanti lebih lanjut akan direskrim Polres Madiun yang akan menangani Sementara pengelola klinik mengaku telah memberikan obat sesuai dengan kebutuhan pasien Terus konsul dokter dikasih terapi Terus tidak berkurang Terus saya disarankan terus dirujuk Terus kami masih telpon ke Mengujuk kan harus telpon dulu Sistem online ke dokter Sudono Terus sampai jam 4 itu telpon belum bisa Belum bisa ngirin karena sana masih menjadikan kurang Terus akhirnya jam 5 saya rujuk ke rumah sakit sejauh Masuk awal panas batuk gelap Usai diidentifikasi tim Inavis korban dimakamkan dengan iringan tangis histeris keluarga Tim Liputan Kompas TV Madiun, Jawa Timur Selamat menikmati Selamat menikmati Terima kasih.